Hai Oke kali ini kita akan membandingkan dua varian yang bentuknya mirip ini varian jenis carnaval atau CRV biasa disingat CRV ini kalau matang agak lonjong memanjang dia agak lonjong memanjang dan bentuknya juga nilai estetikanya cukup cantik ini sempat jadi varian primaduna tahun 2019 lalu kira-kira tahun yang lalu satu bibit tanaman ini bisa harganya sekitar 2-3 juta per bibit jadi harganya cukup sangat tinggi waktu itu kalau sekarang mungkin harganya kisaran 250-300an jadi ini varian sempat jadi primaduna waktu itu karena belum terlalu banyak yang memiliki jadi sempat booming booming dalam hampir satu tahun waktu itu ini salah satu yang berbuah di Jogja Anggur varian ini tergolong memang sangat gampang sekali berbuah jadi tingkat gampang buahnya sekalian tinggi hampir sama dengan Jupiter dia ketika dipangkas dia juga akan bawa bunga dia akan bawa bunga dan akan jadi buah itu skalanya sangat tinggi jadi ketika bagi teman-teman pemula yang ingin menanam untuk jenis varian ini enggak perlu ragu-ragu karena varian ini akan sangat gampang berbuah ini bentuknya sangat mirip dengan varian duboski duboski pink agak memanjang juga saya akan bandingkan review tentang varian ini dan tentang ketahanan terhadap air hujan jadi tentang ketahanan jadi ketika buah karnival ini ini saya taruh di bawah atap UV dia dibawa atap UV jadi ada perlindungan di dalam buahnya ketika melalui proses pematangan jadi ini buah yang lain jadi bentuk berinya cukup besar sejari tangan saya cukup panjang jadi ketika anda tanam di depan rumah ini buahnya cukup cantik jadi bisa menarik mempercantik pagar halaman anda bisa mempercantik jadi anda bisa menambah koleksi dengan varian ini warnanya merah panjang ini akan saya review dengan saya bandingkan dengan varian duboski pink yang ada di sebelahnya ini varian duboski pink ya sayangnya di dalam buahnya tidak dilindungi plastik UV di atas langsung kena panas Hai panas dan hujan sebelumnya varian ini sangat cantik manis juga Hai tapi dia enggak tahan terhadap air Hai dia enggak tahan terhadap air Hai dalam beberapa guiran hujan ketika untuk varietas Jupiter untuk varietas Jupiter dia tahan tapi untuk varietas ini dia sayang sekali enggak tahan Hai jadi ketika Anda menanam yang jenis Hai duboski ini Hai Anda harus mempersiapkan atap UV nya biar Anda ketika musim penghujan bisa panen dengan maksimal Hai ini kalau berinya berinya Hai berinya hampir mirip dengan varian Hai karnival saya tunjukkan foto yang duboski ketika musim kemarau dia tidak di dalam naungan tapi buahnya cukup bagus cukup cantik ini panen saya yang musim kemarau kemarin Hai nah ini buahnya cukup bagus Hai tapi sayang sekali ketika musim hujan dia enggak tahan terhadap air hujan Hai ini untuk varian Hai karnaval tadi dan ini varian duboski Hai jadi bentuknya mirip sama-sama lonjong besarnya juga hampir sama Hai besarnya hampir sama hai 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 saya kilp tadi varian ini Hai kalau yang duboski kulitnya lebih tipis Dia cenderung lebih tipis daripada varian karnaval ini Yang karnaval kulitnya agak sedikit tebal Ini di boski yang tidak ada dalam naungan tadi Jadi Anda bisa menanam varian ini Tapi Anda harus tahu perlakuannya Jadi ketika nanti hujan Anda harus mempersiapkan perlindungan dari air hujan Jadi Anda bisa memilih atau bisa menanam antara kedua varitas ini Sama-sama bagus, sama-sama gampang berbuah Ini varitas di boski yang tanpa naungan tadi Tinggal pikupu Ini sebenarnya varianya cukup bagus Bentuknya cukup cantik Tapi sayang sekali dia belum di bawah naungan Jadi buahnya rusak, rusak semua Pecah Dan lalu busuk Jadi karena kebun kami luahnya 2500 meter lebih Jadi belum bisa semuanya diatapi Jadi hanya baru separoh Jadi ada beberapa varian yang masih di tempat yang kena gugiran hujan Jadi bisa belum terlindung dengan bagus Sehingga seperti ini hasilnya Jadi rugi dalam panen Rugi dalam panen dan rugi dalam perawatan Tapi ini nanti ketika musim kemarau dia bisa berbuah dengan bagus Kerugiannya kita juga di waktu Jadi ketika seharusnya kita bisa panen dalam musim penghujan Di dalam musim penghujan ini kita harus rehat Karena buahnya rusak dan tidak bisa dikonsumsi Hanya tinggal beberapa biji saja ini Hanya sisa-sisa saja Padahal kemarin dompolannya cukup besar Dia penyerbukannya terganggu Sampai dengan pematangan buahnya pun Dia terganggu oleh air hujan Jadi air hujan membawa kesuburan Di dalam tanaman ini dia jadi subur Tapi dia tidak cocok untuk buah seperti anggur yang berkulit tipis ini Jadi kita harus tahu antisipasinya Supaya panen kita bisa bagus Bisa berbuah sepanjang musim Terima kasih Tetap sehat selalu Tetap menanam anggur Dan salam Jogja Anggur